Arya andekan Islam maju, dunia akan mendapat keberkahannya. Buku itu diterima oleh seluruh kalangan ketika itu. Dipuji gak karu-karuan. Maktabatuna Temboro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Maktabatuna Kembali lagi bersama saya di podcast Maktabatuna Di segmen kali ini Kita akan kembali mereview kitab terbitan Maktabatuna Yang berjudul Tuhfatul Talibin Yang mana kitab ini adalah Taklikot dari Khusus Nabi'in Karangannya Sayyid Abu Hassan An-Nadwi Seperti apa keseruannya Kali ini kita sudah bersama Penulis dari kitab ini Yaitu Gus Hasan Biki Muhammad Seperti apa keseruannya Simak video ini sampai akhir Gimana mas kabarnya Alhamdulillah Ini pengen menanyakan Apa sih mas Isi secara ringkas Dari kitab Tuhfatul Talibin ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tentunya sebelum membahas kitab Taklek Atau secara ringkas Tuhfatul Talibin Kita perlu tahu dulu matannya Yaitu kitab Khususun Nabi'in Dan juga tentu saja Siapa penulisnya Karena itu sangat Berpengaruh Dengan apa yang akan kita Gaji Dari salah satu karya beliau ini Kitab Khususun Nabi'in Adalah Salah satu karya Dari seorang penulis besar Di India Namanya Sayyid Abdul Hasan Ali Bin Abdul Hay An-Nadwi Al-Hasani Jadi Sayyid Abdul Hasan Ali An-Nadwi ini Salah satu penulis produktif Dan ulama besar Di India sana Yang juga salah satu guru Dari gurunya kita Yaitu Kiai Umar Fadullah Sayyid Abdul Hasan Ali An-Nadwi Karyanya banyak Ratusan karya Salah satunya Salah satunya adalah Kitab Khususun Nabi'in Yang kemudian Kami beri catatan kecil Kami beri syarah ringkas Atau tak lekot Dan beri nama Duhfatut Talibin Sayyid Abdul Hasan Ali An-Nadwi Al-Nadwi ini Salah satu tokoh yang terkenal Sebagai tokoh yang Mampu mengumpulkan antara Keindahan bahasa Arab Seorang sastrawan Arab Dan pemikiran-pemikiran cemerlang beliau Istilahnya Kemudian sekularisme Komunisme Sosialisme Dan isme-isme Barat lainnya Itu diantara Ciri khas Seorang Sayyid Abdul Hasan An-Nadwi Beliau lahir sekitar tahun 19-14 Sudah 100 tahun yang lalu lebih Di India sana Dan memang Kalau kita lihat dari Garis keluarga Memang Beliau dilahirkan dari Keluarga yang sangat ilmiah Ayah beliau Sayyid Abdul Khai Ulama besar Ibunya juga Ulama besar Bapak ibu Sama-sama ulamanya Dan sama-sama penulisnya Unik ya Bapak beliau Sayyid Abdul Khai Itu Banyak karya Karangannya Banyak karyanya Di antaranya yang paling terkenal Fenomenal Namanya Nuzhatul Khawatir Wabah Jatul Masami Walmanadir Ini satu kitab Yang berisi Hampir 4.000 Sampai 5.000 Biografi ulama India Tebalnya 8 jilid Besarnya Besar sekali kitabnya Ini karyanya Ayahnya Sayyid Abdul Hasan Ali Ibunya juga sama Ibunya Sawaleha Dan Alimah Penulis juga Dan Beliau merupakan Keluarga sadat Keluarga Keturunan Baginda Muhammad Salam Salam Dari jalur Al-Hasani Kemudian Saya tak belah Senadwi ini Dari kecil Memang Dididik Untuk menjadi Seorang ulama Juga Seorang penulis Beliau kerjaannya Di perpustakaan Dari usia Belah Setan tahun Beliau sudah Menulis kitab-kitab Baik berbahasa Arab Maupun berbahasa Urdu Dan Inggris Beliau Banyak Sampai Suatu Kemudian Di usia Tiga puluhan tahun Beliau Menulis Satu karya Yang monumental Karya Yang kemudian Menjadi Mester Pista beliau Karya Andalan beliau Yang sampai Terkenal Di dunia barat Diterjemahkan Lebih dari Sekian bahasa Bahasa Inggris Kemudian Bahasa Urdu Bahasa Prancis Termasuk Bahasa Melayu Ada Tapi ini Jarang Terbit Nama kitabnya Malada Khosril Al-Alam Bin Hetaudin Muslimin Ini unik sekali Judulnya itu Artinya Apa yang Diderita Dunia ini Dengan sebab Merosotnya Islam Apa Kerugian yang Diterima oleh Dunia Dengan mundurnya Islam Jadi Kenapa buku ini Kemudian menjadi Viral Bahkan Jadi perbincangan Di dunia Islam Ketika itu Karena pada Saat buku itu Ditulis Yaitu Tahun 30-40-an Ketika Indonesia Mau merdeka Saat itu Mereka tertinggal Mereka tertinggal dan Dijajah Kemudian Saat Abu Hassan Meluruskan Dengan bukunya Itu Luka balik Justru dunialah Yang merosot Gara-gara Mati Islam mundur Jadi Bukan Mati Islam mundur Gara-gara dunia Tapi dunialah yang menjadi Menjadi merosot Mundur Gara-gara Islam Mundur Artinya Andekan Islam Maju Dunia akan Dapat Keberkah Buku itu Diterima oleh Seluruh Kalangan Ketika itu Dipuji Ke karu-karuan Bahkan Di beberapa Perguruan tinggi Barat Buku ini Dilarang dibaca Ada seorang Profesor Barat itu Profesor Sajen Namanya Dia mengatakan Andekan ada Satu buku yang Boleh Dilarang Untuk dibaca Maka saya Perintahkan Untuk tidak Membaca Buku Mati Khosrol Alam Karena ini Buku yang Membongkar Dan Menghabisi Menjelek-jelekkan Budaya Barat Yang selama ini Diagum-agumkan Kata dia Itu salah Satu karya Saya sudah Belahas Waktu itu Beliau berusia Tiga puluhan tahun Seumuranku Sudah Bikin karya Yang luar biasa Diterima Sampai Negeri-negeri Barat Dan negeri-negeri Islam Ketika itu Jadi usia Yang sama Beliau juga Menulis Buku Kisah-kisah Para Nabi Dari Jilid 1 2 3 4 Terakhir Jilid 5 Dimulai dari Kisah Nabi Nuh Nabi Prohim Nabi Musa Nabi Yusuf Dan Kebetulan yang Saya Beri catatan Secara Ringan Itu yang Kosos Jilid 3 Dan jilid 4 Yang kisah Nabi Musa Dan Nabi Sulaiman Nabi 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 Kalau jilid satu-duanya Karena mungkin terlalu ringan Akhirnya tidak kami berikan syarat Walaupun juga banyak yang minta Semoga nanti bisa teraksana juga Biar menakbarukan Dengan penulisnya Sedangkan jilid yang kelima Tentang siroh baginda Muhammad Tapi Di temboroh Tidak dipelajari Tidak jadi kurikulum Tapi pernah saya ngaji sama Kienur Tohir Tapi itu cuma tambahan aja Kososunabihin jilid lima Tapi sekarang sudah tidak ada Nah kemudian yang perlu diperhatikan Ini penting Sebetulnya Beliau menulis kososunabihin ini Tidak sekedar ingin mendongeng Tidak sekedar ingin cerita Ini bukan Kitab cerita aslinya Tujuan utamanya Cerita itu nomor dua, nomor tiga Sebagaimana disampulnya Kalau kita lihat Artinya beliau menulis kosos ini Supaya Orang Atau pelajar-pelajar Terutama pelajar ibn Tidak Mengenal Gaya bahasa Uslub-uslub Arab yang indah Uslub-uslub yang khas Qur'ani Uslub-uslub yang dari Al-Qur'an itu Kemudian Diterapkan dalam tulisan Dengan harapan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Sehingga kita itu ngomong pakai Uslub Al-Qur'an Dan itu Kemudian yang saya Menginspirasi saya Akhirnya membuat Percakapan Al-Qur'an dan hadis itu Ini bagaimana Kita berbicara itu pakai uslub Al-Qur'an Malaka Nah Bukan limadha Dalban Tidak ada limadha Padahal Malaka Latak Manuna Dan semacam itu Nah beliau menulis kososu nabiin Sebetulnya tujuan utamanya bahasa Arab Yang kedua baru kisah Kisah Cuman kadang-kadang Kebalik Kita malah yang diutamakan Ceritanya Ceritanya ngowalor hidul Tapi sastra Arabnya tidak dibahas Nah padahal Intinya itu belajar Bahasa Arab Untuk membiasakan kita Mengenal bahasa-bahasa Al-Qur'an Dan bahasa-bahasa indah Bahasa-bahasa yang Balaguh banget lah Bahasa seterhananya Dan ini penting Karena apa? Belajar bahasa Arab Yang paling mudah ya dari membaca Membaca susunan yang keren Entah Al-Qur'an hadis atau Kitab-kitab yang disusun oleh para ulama Yang memang ahli balaguh Sebab kalau kita belajar lewat Apa istilahnya? Kamus Itu malah susah Atau ngarang sendiri Itu susah Maksudnya kalau saya ditanya Belajar Supaya nulis Arab Bagus Ngomong Arab bagus itu bagaimana? Gampang Banyak baca dan banyak Koran Mufrodat Mufrodat yang ada di kitab Bukan di kamus Dan juga banyak Bukan banyak teori Bikin seminar penulisan Bahasa Arab Bagus Tapi bagus lagi Ya sudah Kitab-kitab Orang yang dikenal Sebagai Master-master Dalam penulisan yang indah Termasuk Setablah Bahasa Nadwi Sebenarnya yang saya katakan Beliau merupakan pakar Sastra Arab Itu kita baca Kita hafalkan Oh begini loh Cara beliau nulis Kalau beliau nulis di Kasus 24 ini Beliau mengungkapkan Kata-kata sibuk Itu bukan Ini ashtahilu Atau Anamustahil Bukan huruf Lalu pakai kata-kata Yang cukup indah Fisuhli syadilin Sibuk Tapi Bahasanya itu bukan Bukan sederhana Bukan ashtahilu Atau mustahilun Dan ini kan perlu dicontoh Ternyata sibuk itu ada Ungkapan orang Arab Zaman dulu yang indah Yang perlu diterapkan Nah itu tidak bisa dilatih Kecuali kita banyak-banyak Membaca Kitab-kitab sasta Walaupun Walaupun kita juga Tidak memungkiri Dalam kosos ini juga Banyak Pelajaran-pelajaran Yang kita ambil dari cerita Oleh karena itu Di antara isi Dari kosos ini Yang saya Beri takalik ini Selain Banyak kupasan bahasa Jadi disini Paling banyak saya Mengupas bahasa Maksudnya apa Bahasa yang Tidak familiar Kemudian saya cari Padanannya Yang enak Yang mudah Yang familiar Contohnya Beliau Mengungkapkan Wako lu fi ti hin Wa zahwin Ti hin ini kan Bahasa yang kurang familiar Apa ti hin ini Bahwa ternyata makna ti itu Takab bur Ini saya kasih Di taliknya itu Ay takab bur Maksudnya kan enak Oh takab bur Sombong Takab bur Kan semua tahu Nah itu diantara Apa istilahnya ya Entah kelebihan Atau apalah Isi dari Tufatul Tolibin ini Ini banyak Tahlilu lafet Mengupas Lafet-lafet Yang tidak familiar Saya cari Padanannya Yang lebih familiar Dan juga Ada beberapa Kisah juga Yang Menurut Kami Walaupun ini khilafiah Yang sampai sesat Atau Apalagi kafir Tidak ya Menurut kami Dan guru-guru kami Itu Tidak sejalan Contohnya Atau Artinya Kita lebih memilih Cerita yang hati-hati Disini dikatakan Bahwa Di just empat ini Nabi Ayyob Beliau Menderita sakit Sampai dibuang Ke sampah Sampai dimasuki Ulat-ulat Dijauhi oleh Manusia Nah ini kan Sebagian ulama Ini khilafiah Sebagian ulama Tidak menerima Cerita yang Separah Dia tidak sampai Dibuang di sampah Tidak sampai Dininggapi ulat-ulat Sampai orang menjauh Tidak Dia sakit parah Iya Tapi kalau sampai Manusia menghindar Lari Tidak Karena itu Bertentangan dengan Kehormatan para Nabi Nah begitu itu Nah ini kan Juga pernah disampaikan Saya tulis juga Termasuk referensi Siapa ulama yang mengatakan Demikian Banyak juga termasuk Cerita tentang Hawaryun Yang Beliau anggap disitu Sebagai tindakan Buduh Konyol Dan kurang acar Kurang adab Ketika mereka Meminta hidangan Dari langit Padahal Sebagai tindakan Bukan Mereka meminta Itu bukan karena Kurang acar Atau tidak adab Atau tidak yakin Tapi karena Ada alasan-alasan Yang lain Itu saya tulis Di Taalek Dan juga banyak Apalagi Just 3 Tentang Nabi Musa Satu Nabi Yang sering dibuli Ya oleh Sebagian Kehantauan kita Dari Jamaatabdek Itu juga banyak Saya luruskan Bahwa Nabi Musa Lari Dari ular Itu kenapa Nabi Musa Memukul Sampai wafat Itu bagaimana Nabi Musa Keluar dari musir Ketakutan Bagaimana Seorang Nabi Kok takut Itu semua juga Kami jelaskan Di taalek Ringkesnya Taalek ini Walaupun tidak Sempurna-sempurna Amat Tetap ada Kekurangannya Secara garis besar Yang paling menonjol Adalah Yang pertama Tahlilulafat Itu mengupas Bahasa-bahasa Yang sulit Tadi Yang tidak familiar Yang kedua Mendatangkan Pelajaran-pelajaran Dari kisah Nabi Dan meluruskan Sebagian tafsir Tentang Kisah Para Nabi Yang menurut Ulama yang hati-hati Tidak sesuai dengan Bismatul Ambiya Mungkin ada yang ditengahkan lagi Mungkin Sahabat Maktabatun ini Bertanya-tanya Mas Bagaimana cara Mendapatkan Kitab ini Setelah dijelaskan Begitu detail Tadi kan Mesti Sahabat Maktabatun Bertanya Kitab ini Alhamdulillah Setiap tahun Kita adakan Revisi Perbaikan kata Yang mungkin Tipo Atau salah Etik Juga perbaikan Cover Alhamdulillah Ini sekarang Covernya sudah Hard cover Cover tebal Juga ada Revisi-revisi Insya Allah Bisa didapatkan Di Maktabatuna Bisa Atau pesan online Nomornya Insya Allah Sudah banyak ya Tersebar Bisa juga Di Teman-teman reseller Juga banyak Atau langsung ke Cafe Langsung Menjelasi temboro Itu juga Lengkap Atau pesan dikoperasi Di langkangnya Insya Allah Juga Bisa Tapi kalau Pengen langsung Bisa ke Tadi kantor redaksi Atau Cafe konspirasi Insya Allah Begitu-begitu Seperti itu Sahabat Maktabatuna Penjelasan Secara ringkas Mengenai Kitab Tufatul Tali bin ini Dan masih banyak lagi Kelebihan Dan keunggulan Yang Tentunya Sahabat Maktabatuna Tidak bisa Dapatkan Kecuali Dengan membeli Kitab ini Terima kasih Sahabat Maktabatuna Sudah Menonton video ini Sampai bertemu Di review Kitab berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maktabatuna Temboro Tidak 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 Tidak